Yo Ilur, selamat datang Dulur Otomotif Di depan saya sudah terlihat ada varian baru yang lebih menarik dari Kawasaki KLX 150 BF SE Extreme Memang terlihat menarik dari segi grafiknya ya Ya motor ini menginjak di angka 39 jutaan Jadi ada beberapa pilihan warna baru dari motor ini Warnanya sih cukup menarik Jadi info lebih lanjutnya bisa cek di kolom deskripsinya Lalu seperti apa spesifikasi serta fitur yang baru dari motor ini Mau tahu lebih lengkapnya Jadi simak terus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita mulai dari segi dimensi keseluruhan Tentunya masih sama dengan KLX yang sebelumnya Di urusan bagian depan sini Di bagian stangnya sudah terdapat handguard Karena ini yang tipe special edition Stangnya terlihat tuh fatbar ya Lebar gitu Dari segi depannya sudah terlihat nih untuk Dudukan plat nomor berada di headlamp Dan ini warna birunya glossy ya Ada stripping dan atraktif warna bronze Ini sih bagus ya terlihat fresh Pencahayaan masih bohlam Lampu center pisah warna kuning jadi tetap klasik Sparkboard juga ada pemanis disini Untuk suspensi tentunya masih menggunakan USD warna gold Tampil gagah dengan diameter ukuran 35mm Di bawahnya shocknya juga ada penutup tuh Terdapat stripping juga Jadi grafiknya memang lebih menarik di tipe special edition Kaki-kaki menggunakan filek jari-jari warna hitam Dengan profil band 275 ring 21 Ini tube type Jadi lebih ke off-road ya Dari segi pengereman memang berbeda dengan D-Tracker Ini piringannya lebih kecil Diameternya 240mm Wave disc Lebih cepat melepas panas dengan kalipernya dual piston Memang berbeda dengan D-Tracker ya Itu single semi-floating Ngomongin soal beratnya Si KLX 150 ini memiliki Berat yang sebenarnya ringan di kelasnya 118kg Jadi untuk manuver handling pastinya ini lebih nyaman nih Dari segi dimensi memiliki panjang 2070mm dan lebarnya 825mm Ya tingginya harus 170mm ke atas Dari segi mesin yang dibawanya Ini menggunakan tipe mesin 4 stroke Single cylinder DOHC 2 valve Pendingin udara tentunya Terus kapasitas mesinnya 144cc Nah pembakarannya gimana Masih karburator D-NCV24 dan ini 5 speed percepatan Tenaganya gimana bang Masalah power Jangan diragukan nih Tetap bisa diandalkan karena Menembus 8,6 kW di putaran mesin 8000rpm Torsinya sendiri menembus 11,3 Nm Di putaran mesin 6500rpm Ini dari segi keseluruhan Jadi engine-nya sih cukup clean memang Kayak kayak gini Di bagian kenapotnya juga sudah ada cover ya Tentunya yang SE ini Terdapat rangkanya frame cover Serta skid plate di bagian engine bawah mesin nih Jadi ada 4 tambahan Jarak terendah ke tanahnya cukup tinggi 295mm Lebih tinggi dibandingkan di tracker Pijakan kaki Yang belakang nih modelnya Bulit kayak gini Bantalan karet semua ya Nah Frame yang dipakai di KALIC ini Semi double cradle Dan untuk di bagian grafiknya Ini dari belakang sampai ke depan Kayak gini tuh strippingnya menyeluruh lor Perpaduan warna yang cukup keren di motor ini Ya dudulur bisa pilih-pilih sendiri ya Untuk warnanya grafiknya sih oke Di bagian tanki bahan bakarnya Ini menampung 6,9 liter sama dengan di tracker juga Dari segi stangnya sudah terlihat nih Nah dudukannya yang tinggi Stang yang lebar Ini sih enak lor Jadi posisi readingnya Lebih nyaman lah di motor ini Cukup tinggi kan Berbeda dengan varian standar tuh Lebih pendek Penguncian masih standar tuh Anak kunci ya Dan Speedometer nya menggunakan panel indikatornya analog Simple dan klasik ini kesannya tetep Untuk di bagian holder kanan ada engine cut off dan electric starter saja Ini handguard nya Di bagian holder kiri ada high boom low beam Lampu sen Klaxon kayak gitu ya Terus ada untuk pengaturan cuknya juga Kopling nya ya segini pas lah Ini handguard nya Kalau yang standar tuh polos Tentunya memiliki jog yang flat Karena kan motor adventure nih untuk off-road Jadi modelnya kayak gini Ini sih cukup keras memang Jadi dual tone color Dan memiliki ketinggian jog yang Ya terbilang cukup tinggi lah Dan di bagian bokongnya nih Juga ada stripping lagi Ini untuk penyimpanan turki di bagian kotak kecil ini Di urusan belakangnya Lampu sennya terpisah kayak gini Warna kuning senada dengan yang depan Jadi kalau masalah desain Ini cakep memang Jadi D-tracker ataupun KLX itu ya Sama persis keduanya ya Ada perbedaan sedikit lah Tipis Kalau desain loh Ada reflektor juga Tertutup cover nih Di bagian kena pot nya Terus kaki-kaki belakang Velaknya sih senada Warna hitam Jari-jari Namun untuk ukuran velaknya berbeda Kenapa? Karena ini memakai ring 18 Profil banyak 4-10 Tube type Dari segi ukuran gear Si KLX ini 5-2 Kalau yang di tracker itu 4-5 Berbeda keduanya Pengareman yang belakang Diameternya lebih kecil 190 mm Single piston Sudah wave disk juga Ini armnya Kotak kayak gini Terlihat solid Kayak kokoh gitu Dilihat dari Suspensi belakang Ini memakai Single shock suspensi Jadi adjustable juga Unit track nya dia Unit swing Dan Ini sih Spring preload nya Bisa diatur Shock nya tuh Warna brown Sama dengan D-tracker juga nih Jadi untuk tingkat Penyetelannya Ini bisa diatur 5 tingkat penyetelan Bisa dilihat ya Jadi bisa Sesuaikan lah Sesuai kebutuhan Teman-teman Oh iya Untuk board stroke nya Si KLX ini Memiliki diameter 58 Langkahnya 54,4 mm Dan rasio kompresi 9,5 banding 1 Jadi sistem pengapiannya Ini DC CDI Nah kayak gitu lor Ya itu tadilah Beberapa Spesifikasi Serta fitur Dari Kawasaki KLX 150BF SE Extreme Memang terlihat spesial Karena ada tambahan Seperti handguard Terus frame cover Skid plate Kayak gitu ya Yowes Ngeona lalur Ojo lalu tinggal No like Dan salam Dulur Otomotif Sub indo by broth3rmax